Oke teman-teman dan sekarang gue bakal nge-test skrip makronya ini pada citak teman-temannya ini adalah klik tahan dengan item 50% Oh urus teman-teman ya terus dan tidak berubah dan aja cukup rata berarti Oke selanjutnya kita coba pada Magnum ya klik tahan ini kita coba pada Magnum temen-temen dan pada Magnum pun tidak ada kendala sama sekali kawan-kawannya wow you yeah oh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya LTG ya gitu deh Oke teman-teman jadi kan kemarin gue udah bikin tuh video tutorial quickshot atau QS nya gitu ya QS nya sniper buat X9 Thor Sekarang gue mau bikin yang klik tahan teman-teman jadi kalau misalkan kalian yang masih bingung klik tahan itu apa bang Jadi kalian itu nembaknya satu kali klik aja terus ditahan gak dilepas gak ditap-tap gitu napa gak ditap-tap-tap-tap gitu Jadi satu kali klik terus ditahan terus dan itu akan berjalan terus jadi biar bisa jalan seperti itu Gimana caranya kita harus bikin scriptnya teman-teman dan ini udah gua riset selama beberapa hari dan Alhamdulillah nggak ada trouble teman-teman ya jadi eh jadi tolong buat kalian yang pengen bisa gitu pengen ngerti disimak videonya baik-baik jangan diskip-skip teman-teman nanti kalian nggak ngerti nanti ada yang ketinggalan ada yang salah terus nggak jalan lagi scriptnya teman-teman ya Oke jadi sebelum kita mulai tutorialnya buat kalian yang mau top up all game gitu apa aja ada di fiction store teman-teman Iya murah banget prosesnya cepat teman-teman adminnya juga baik banget cuma di fiction store aja teman-teman harganya murah gitu kan udah gitu all game habis itu bisa kalian juga bisa jasa joki ML teman-teman mulai dari harga seribuan aja Wah keren banget ya hebat ya teman-teman ya Oke jadi nggak usah berlama-lama Mari kita mulai tutorialnya dan lupa subrek sama tombol ring yang pertama harus kalian lakukan disini adalah membuka aplikasi X9 tournya teman-temannya nah disini ya seperti ini teman-teman ya ini setelah kalian buka tampilan awalnya akan seperti ini ini adalah base setting teman-teman base setting dimana kalian bisa melihat dpi ya di sini bisa disetting juga dpi Oke kalau udah langsung aja kita ke advance setting teman-temannya disini nah advance setting yang harus kalian lakukan disini hanyalah eh pertama-tama gitu ya tahapan pertama itu kalian harus memberikan nama pada makro yang akan kalian buat jadi gua disini kasih nama WS tahan 50% teman-teman ya Oke seperti itu itu teman-teman ya biar gampang gitu kalau misalkan udah gitu kan udah dinamain kayak gini kalian tinggal klik new disini teman-teman ya Oke sekali lagi gua bu gua buat gitu kan video ini buat kalian yang kurang paham makro teman-teman dan yang kalian yang udah paham terus ngelihat video ini terima kasih telah menyaksikan teman-teman ya Oke jadi setelah kita selesai memberikan nama ini langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan keylist teman-teman disini keylistnya adalah saya tidak menggunakan kiki melainkan 3131 biar apa Bang biar nanti kalau habis lempar bom kalian langsung bisa pencet lagi teman-teman Oke jadi cara masukinnya gimana dengan cara record disini teman-temannya record kita masukin keylistnya dua kali teman-temannya record 31 sekali 31 dua kali kalau udah langsung stop nah jadikan double ini ya Kenapa harus double bang nanti ada beberapa tahapan yang harus kita hapus teman-teman jadi nanti ada step stepnya ya teman-temannya jadi kita harus apa memasukkan keylistnya dua kali soalnya nanti bakal ada script script yang gak guna yang akan kita hapus teman-teman jadi itu fungsinya untuk menyetabilkan posisi script scriptnya gitu biar berurutan teman-teman ya oke jadi kalau misalkan udah disini kawan-kawan kalau misalkan udah selesai jangan lupa pindahin kursornya ke paling atas atau yang biru-biru yang didasar ini kita pindahin ke atas dengan cara kita scroll ke paling atas lalu kita klik di angka tiga ini teman-teman Oke maka biru-birunya sudah pindah ya teman-teman ya jadi setelah selesai pindah ini teman-teman yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan eh klik kiri teman-teman ya klik kiri dengan cara disini kita klik kanan pada kolom biru ini at forward left button down Oke maka akan keluar di atasnya seperti ini left key teman-teman ya kalau misalkan udah selesai lanjut kita masukin klik kanannya teman-teman kita pindahin lagi kolom ini yang biru ini ke paling atas kemudian kita klik kanan di sini teman-temannya kita klik klik kanan di sini at forward red button down Oke untuk script atas dan bawah sudah selesai teman-teman ya jadi ada klik kanan dulu kemudian nembak kehabis itu pergantian senjata Nah sekarang kita harus membuang script script yang tidak digunakan teman-teman ya kita bisa langsung buang script script yang enggak digunakan jadi kita disini menggunakan konsep teman-teman 4 ke bawah dan 4 ke atas teman-teman ya paham ya teman-teman jadi misalkan kayak gini ini kan udah bener nih kebawah nih klik kanan sama klik kiri nya udah udah ada tanda panah kebawah kemudian yang tiga udah ada tanda panah kebawah makanya yang ke atas ini akan kita hapus teman-teman Oke jadi yang atas ini bakal kita hapus dengan cara klik kanan delete Oke ini udah ada tiga konsep satu ke bawah teman-teman ya dan ini yang satu ke bawah ini ini udah bener teman-teman nanti kan yang bakal dihapus satu ke atasnya nih yang satu ke atasnya nanti habis itu kita ambil lagi yang tiga ke atas teman-temannya jadi disini satu ke atasnya kita hapus juga teman-temannya kita hapus ya klik kanan delete Oke jadi sampai sini mungkin tahapan ini sampai sini dulu teman-teman ya lihat ya jadi masih 12344 kebawah dan ini kan masih dengan tiga ke bawahnya Oke kita lanjut masukin script yang paling bawah dulu teman-temannya sekarang kita ke paling bawah disini teman-teman kita paling bawah ini disini jangan lupa kursornya yang biru-biru ini kita pindahin ke bawah Nah kalau misalkan udah disini kita masukin juga teman-teman kita masukin klik kanannya dulu dengan cara klik kanan teman-teman pada kolom biru ini at-backward sekali lagi kalau yang bawah at-backward teman-teman ya right button up Hai Oke kayak gini teman-teman ya right button up kemudian kita klik kanan lagi disini masukin dan klik kiri dengan cara seperti biasa klik kanan ek-back-back-backward right left button up oke 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 ya udah beres kayak gini teman-teman pahamnya sampai sini ya kemudian masih ada script yang harus kita hapus kawan-kawan karena disini kita menggunakan konsep 4 ke bawah dan juga 4 ke atas teman-teman ya jadi ini adalah 1 2 3 4 ini udah bener nah ini ada 3 ke bawah bang 3 ke bawah dipakai enggak enggak 3 ke bawah nggak dipakai teman-teman yang dipakai adalah 3 ke atas maka 3 ke bawah yang disini kita hapus ya setelah 1 ke bawah 3 ke bawahnya harus dihapus teman-teman ganti 3 ke atas Oke jadi kita klik kanan disini kemudian kita delete Oke kalau misalkan udah teman-teman kan jadinya seperti ini teman-teman ya tuh 1234 nah ini 3 ke atas nih udah ketemu nih 3 ke atas 3 ke atas itu bener teman-teman soalnya kan kita pakai 4 konsep 4 ke bawah dan 4 ke atas teman-teman yang ini tiganya ke atas udah bener berarti yang kita hapus adalah satu yang ke bawah ini teman-teman kita pindahin ke sini terus kita klik kanan delete Oke kalau udah kayak gini jadinya teman-teman 3 ke atas ini yang satu ke ke atas ini R klik kanannya ke atas dan left keynya juga ke atas jadi disini udah bener teman-temannya 1234 1234 Oke jadi script ini udah jadi temen-temen ya script ini udah jadi kemudian tahap selanjutnya adalah kita menyesuaikan MS nya kawan-kawannya di sini saya mendapatkan MS sesuai frame rate dan laju bitrate yang ada pada PC saya teman-teman mungkin ini semua hampir sama karena PC saya kentang teman-teman soalnya di laptop juga jalannya sama teman-teman enggak ada yang berubah nanti mungkin kalau misalkan ini terlalu lambat kalian bisa merubahnya sendiri teman-teman dengan cara merubah MS nya misalkan dari 30 ini menjadi 29 atau 27 sampai 28 gitu ya teman-teman ya diturunin kalau pengen cepat kalau pengen lambat lagi dinaikin Kenapa kalau misalkan dinaikin kalau misalkan pelurunya nggak keluar gitu waduh kecepatan nih Bang nggak keluar pelurunya maka MS nya harus dinaikin teman-teman Oke jadi tahap selanjutnya kita adalah setting MS teman-teman setting MS nya disini dan untuk yang pertama klik kanan ini saya akan menggunakan disini kita klik kanan dengan cara klik kanan disini ya teman-teman di MS nya klik kanan modifi delay disini saya akan menggunakan 35 kalian boleh ikutin teman-teman ya kalian harus ikutin sih memang wajib dan untuk nembaknya untuk nembaknya sendiri yang bawah ini teman-teman ya saya bikin agak jauh kenapa untuk untuk memberikan jarak ketika skop itu terbuka sempurna kemudian baru nembak teman-teman jadi akurasinya pas teman-teman kan kadang eh Bang ini melenceng loh Bang gitu kan nggak lurus itu penyebabnya adalah klik kanannya nggak kebuka sempurna teman-teman jadi pada pada klik kiri yang disini MS nya harus diatur lebih tinggi daripada klik kanan itu teman-teman dengan cara disini klik kanan modifi delay saya disini akan menggunakan 65 MS kalau misalkan kalian ngerasa Wah Bang kelamaan Bang gitu kalian bisa menggunakan 50 atau 55 MS tapi disini saya menyarankan 65 MS teman-teman soalnya kalau misalkan nanti kalian turunin kalian coba deh kalian turunin dulu itu kalau misalkan masih keluar lanjut tapi kalau udah nggak keluar ikutin saran saya jadi disini saya menggunakan 65 MS ya teman-teman kalau misalkan pengen lebih cepat bisa diturunin lagi ya yang klik yang nembaknya kemudian disini adalah keylist yang pertama 31 teman-teman tiganya dulu disini tiganya disini pakai berapa Bang kalau gue kalau kalau saya disini menggunakan 45 MS teman-teman ya sini saya akan menggunakan 45 MS selanjutnya sama teman-teman yang disini ya lebih delay 45 MS terus yang tiga keatasnya berapa Bang sama juga disini saya saya samakan teman-teman ya nah udah udah seperti ini lanjut ke yang ini teman-teman nih yang klik kanan 30 MS nya dibawah satu teman-teman ini berapa sih Bang ini agak besar teman-temannya Kenapa lagi Kenapa harus besar gitu ya itu karena nanti scriptnya biar biar berjalan sempurna teman-teman ya di logikanya kayak gitu jadi kita dikasih jeda cukup lama teman-teman jadi pas saat script ini rotasi itu bisa berjalan dengan sempurna enggak kelewatan enggak ke skip kayak gitu teman-teman ya jadi disini kita modify delay menjadi 168 kemudian yang terakhir yang terakhir disini juga saya menggunakannya lebih besar lagi teman-teman Kenapa biar skupnya kebuka sempurna kemudian nembak habis itu ganti jadi senjata kita modifi delay disini menjadi Oke sampai tahap pengaturan MS ini disini udah benar teman-teman ya disini udah selesai teman-teman kemudian yang harus kalian lakukan adalah runtel rilis jangan lupa di checklist teman-teman kalau misalkan udah kalian bisa save atau kalian bisa export jangan lupa dan juga import ya teman-temannya kalau import itu buat open jadi kalian yang udah udah dieksport ini cara ngopernya itu diimport ya takutnya sewaktu-waktu script ini terhapus teman-teman jadi kalau misalkan udah disep kalian ke B setting teman-teman disini ya kalian ke B setting kalian atur disini ada tujuh nomor yang bisa kalian atur dan saya biasanya menggunakan di nomor 4 atau 5 di sampingnya jadi yang main jari jempol itu teman-teman ya Oke jadi saya biasanya akan menggunakannya di nomor 5 kalau enggak 4 caranya gampang kita klik panahnya disini teman-teman terus cari makro nah langsung keluarkan kita klik aja kemudian kita aplikasi teman-teman Oke teman-teman jadi segitu dulu tutorial yang gua bikin untuk hari ini teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan semoga tutorial ini membantu kalian yang lagi kebingungan cari settingan most makro fanpage store X9 teman-teman ya Oke mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas saya ltg gitu deh pamit undur diri hai 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 Hai